Ketemu lagi sama Om David Sulkatafal Kali ini Om David kembali ditemani oleh Menteri Keuangan ya Istrinya Om David nih Sekarang Om David mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram ya Followernya Om David di Instagram Pertanyaannya apa aja? Ini Menteri Keuangan istrinya Om David udah pegang beberapa pertanyaannya Kita mulai aja ya langsung aja Oke kita mulai aja ya Pertanyaan pertama dari teman di Instagram Dari siapa? Dari Elkanah Ishak Dari Elkanah Ishak Dia nanya Sulkatafal kulitnya jadi gelap apa karena tanning ya Om? Sulkatafal kulitnya jadi gelap karena tanning Karena tanning itu maksudnya kena sinar matahari kali ya Iya Jemur Jemur Enggak sih harusnya Harusnya kalau dijemur justru makin cerai Cuman gak tau kalau bawaan gen ya Kalau genetisnya memang gelap ya Seperti yang teman-teman suka lihat di yang terbaru itu ada melanistik Melanistik ya itu warnanya agak hitam tuh sayang Kura-kuranya Emang dasarnya dia gelap Tapi kalau Sulkatafal normal Dia gelap itu justru bukan karena sering dikena matahari atau tanning Tapi justru jarang kena matahari Kalau kena matahari dia makin cerah Makin cerah Harusnya gitu Oke next Tanyaan berikutnya Tanyaan yang kedua Dari Tomat underscore racing Tomat racing Mata berair apa itu ciri-ciri Sulkata Dehidrasi Om? Mata berair ciri-ciri Sulkata Dehidrasi bisa Sulkata cacingan juga bisa Sulkata kelamaan dijemur ya otomatis dehidrasi juga ya Bisa bahkan kalau kelamaan dijemur tuh kepanasan terlalu panas Bukan matanya doang yang berair ya Sampai mulutnya itu juga semua keluar basah dan dirinya itu ya Makanya kalau kalian jemur Sulkata Nggak usah lama-lama 10-15 menit nggak apa-apa Yang penting sering ya Maksudnya sering tuh bukan sehari 2-3 kali Sehari sekali tapi besok jemur lagi Besok jemur lagi gitu Itu yang benar Kalau nanti dia udah gede Dia jemuran sendiri berapa lama terserah dia Gitu Ada lagi nggak sayang? Ada nih Ketiga ya Golden Dot Turtle 5 Apakah Sulki cocok buat pemula om? Oh sangat cocok Sangat cocok Sulki itu atau Sulkata itu sangat cocok untuk pemula Karena harganya relatif murah Dibandingin kura-kura darat lain Kedua dia mudah dipelihara Kemudian aktif Jadi kita yang pelihara tuh seneng ngeliatnya Banyak deh pokoknya cocok buat pemula Cocok ya Oke selanjutnya Dari Kie Dot 88 Cara agar cangkar Sulkata dom Awalnya ceper Cara agar cangkar Sulkata dom Awalnya ceper Kalau awalnya ceper dia nggak bisa jadi dom Bapak-bapak ibu-ibu Jadi kalau udah ceper ya ceper aja Lagian Sulkata tuh Kalau kalian lihat pas dewasa Dia tuh memanjang juga Beda sama Indian Star Beda sama Radiata Beda apalagi sama Yunifora ya Yang bisa dom kubah gitu Bulet kayak helm gitu Kayak bola Sulkata nggak ada yang kayak gitu Walaupun dia gendut, montok Ya mungkin agak bulet aja ya Tapi nggak bisa dom banget Nggak bisa tinggi banget Pengalaman sih gitu Berikutnya Next Dari Hariman Project Om David jual reseller Sulkata nggak? Kalau iya pengiriman luar pulau sudah bisa? Oke Kadang-kadang jual Kadang-kadang nggak Kalau lagi banyak banget Ya jual ke reseller Tapi kalau kayak sekarang Lagi nggak ada stok ya Pada habis semua Yang nggak gitu Keluar kota dulu bisa ya Kirim-kirim resmi Tapi belakangan ini Kan kirim-kirim binatang Nggak boleh ya Harus pakai surat karantina Segala macam Agak sulit ya Itu sih Oke Next ya Soalnya ada banyak nih Oh iya deh cepet aja deh Kita Cepet aja Dari Singgih PK Kalau Sulkata muntah Kenapa ya Om David? Cancingan Atau kebanyakan makan ya? Sulkata muntah ya? Muntahnya muntah apa dulu nih? Kalau muntah makanan Belum pernah lihat Sulkata muntah makanan Kalau dia keluar lendir Ya itu bisa jadi Dia sakit ya Bisa pilek Bisa juga kena protosua Bisa mati juga tuh Kalau kena protosua Baca deh di internet ya Soal protosua itu Atau ya Biasanya sih Kalau dijemur ya Dijemur kelaman itu Dia Basah semua tuh Dari mata keluar air Dari mulut dari hidung Keluar air Kayak overheat ya Kayak gitu Muntahnya belum jelas nih Muntah kenapa dulu Ntar nanya lagi ya Berikutnya Lanjut Next Dari XD Creek Om Di kandang Sulkata Bisa gak Hanya dikasih lampu UVA? Bisa Tapi buat apaan ya? Maksudnya Yang penting itu kan Sebenarnya UVB ya Kecuali kamu di daerah Yang awannya dingin Atau kamu itu Keliharannya di dalam ruangan ber AC Jadi UVA itu kan Sebenarnya lampu panas Lampu panas biasa Kamu bisa ganti dengan apa aja Pake merek-merek lain Gak apa-apa Lampu ayam tuh Yang lampu pijar tuh Gak apa-apa Gak harus Merek terkenal atau mahal Atau khusus UVA Enggak Itu lampu panas biasa aja Bahkan kalau kamu Disinarin terus Pake lampu panas Kuramu ntar Dehidrasi Pake UVB aja Bisa mati juga ya Bisa bisa mati Dulu kan aku kan pernah tuh Yang kecil Kebalik Kebalik Pas dibawah sinar lampu panas Kepanggang Kepanggang mati kering Bahaya itu Jadi saran om David sih Kalau bukan di wilayah-wilayah panas ya UVA boleh Menambah nafsu makan Cuman kalau memang udah kalian mau tinggal tidur Matiin aja Kalau kalian suhu ruangannya udah stabil ya Mendingan pake UVB UVB gak terlalu keluar panas Pake merek yang bagus tuh Exotera UVB Itu bagus Apalagi kalau kalian yang jarang jemur Oke Yuk lanjut Next Dari wiki bom Wiki underscore bom Harga indukan flukata Berapaan om? Kalau terakhir kemarin yang teman-teman open PO ya Sampai sekarang belum datang sih itu para indukannya Itu di atas 20 juta ya Ada yang 23 Ada yang 25 Kalau ambil banyak bisa 20 juta Itu yang terupdate Harga indukan Yang bakal dibawa sama importer ke Indonesia ya Mungkin bulan depan kali baru banjirnya ya Mungkin kita lihat aja Berikutnya Next Ini bukan pepanyakan kayaknya Adi.free Give away Baby suruh kata om Ya doain aja Lanjut Suduh kata untuk outdoor bagus di rumput atau suruh keramik om? Kalau di rumput atau tanah Ya Kurang bagus sih Apalagi kalau cuman Kamu gak luas ya Dia disitu-situ aja Pasti diorek-orek sama dia tuh hancur Nanti dia Kayak bermain di lumpur ya Tapi kalau tempatmu luas Ya dibikin aja Ada area semennya Ada area pasirnya Ada area rumput atau tanahnya Boleh Jadi dia banyak alternatif Muter-muter ya Karena om David sih Biar aman Pakai aja Semen lah Ya Semen Dikombine sama pasir Gitu Jadi kering terus Kalau masalah Dapet air Kamu bikin kolam shocking Ini kalau bicara suka Serta jumbo yang udah gede Tapi terserasi itu Balik lagi ke ownernya Bebas Suka-suka Kamu saja Oke Oke next Dari area Givari 12 Om David Sebenernya Saiz anak kansuki Yang paling aman itu Untuk diadop Untuk itu Saiz berapa ya om Saiz anak kansuki Yang paling aman Untuk diadop Itu saiz berapa om Oke Sebenernya Semua anak kansukata ya Kalau basicnya Kamu beli sehat Apalagi CB Indo ya CB Indo kan harapannya Biarpun dia dari bayi Dirawat dengan Benar ya Dengan baik oleh si Peternaknya Itu harusnya sehat Jadi Dibeli dari ukuran berapapun Tidak masalah Karena apa Karena ya semua Sulukata yang jumbo yang besar Ya dulunya juga Telor Dulunya juga bayi Sama lah Kayak kita manusia Dulunya kita bayi Sehat ya Kita jadi gede nih Kayak om David Jadi beli di ukuran berapa aja No problem Kamu beli yang gede sekalipun Yang 10 cm Apalagi yang 40 cm 50 cm Kalau belinya sakit Mati Iya kan Pengalaman kan Aku beli itu yang murah-murah ya Ada yang sekitar 6 juta Ukurannya udah 40-50 cm Udah besar sih Oh udah besar Mati Ada yang 8 juta Emang belinya udah sakit Jadi percuma Jadi kuncinya Rahasianya Belinya yang sehat Mintalah garansi Kalau Sulukata yang kamu beli itu sehat Itu saran om David Yuk berikutnya Next Askamal.64 Sama kayak tadi Pertanyaannya Tomat Anes Koresi Sulukata kalau matanya berair Dehidrasi ya om Jadi sudah dijawab ya Sudah dijawab ya Kita berikutnya langsung aja Next Nino Arpan Hendra Kobe udah ngawinin berapa peti gak om? Kobe ya Kobe itu paling sedikit ya Kobe itu memang badannya besar Tapi dia Kobe yang besar banget Yang paling gede Yang paling gede Kobe memang badannya paling besar Tapi dia tuh bukan penguasa Di farmnya om David Bukan alpha male Bukan yang paling dominan Yang dominan tuh Gamera Jadi kalau Kobe itu Paling ngawininnya Satu dua betina ya Itu pun jarang-jarang Karena kalau dia muncul Dihajar sama Gamera Dia biasanya Menghindar Kalau udah ketemu Gamera Jadi Gamera tuh Yang paling sering ngawinin betina Om David Kalau Kobe Jarang Oke Next Dari Galu underscore cuisine Mas Galu Halo 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 Galu cuisine Pertanyaannya Kangen aku gak? Gitu Kangen lah Main lah Kesini lagi Ya kan Udah lama gak main Kita collapse lagi ya Nanti kapan-kapan Om David mau interview Mas Galu nih Karena Mas Galu sekarang Udah jadi celebrity ya Subscribernya udah 700 ribu Masuk dalam ini lagi Team Dream team ya Wah pokoknya keren banget deh Mas Galu cuisine Kangen lah Om David Main lah kesini Ya Next Faiz Nazan Om David Umur berapa? Om David Umur 35 tahun Masih muda ya Masih muda Masih panjang Perjalanan hidupnya Doain yang baik-baik ya Terus Next Dari Windleaf Tahul Windleaf Tahul Kalau surkata bagusnya Di tempat outdoor Atau di dalam kandang? Kalau masih kecil Mendingan pelihara aja Di dalam kandang Mau pake ember Mau pake Container Mau pake tortoise table Bebas Karena Banyak predator ya Ada tikus Ada musang Ada manusia yang udah tau Kalau surkata mahal Tadi curi Terus dia juga Ama suhu Indonesia Cuaca Indonesia Yang kadang panas Kadang dingin Itu bikin Kadang suka pilek ya Rawannya Rawan Jadi mending indoor dulu aja Ntar kalau udah gede Daya tahan tubuhnya Udah mantap Udah 30 cm Udah gak pas juga Kalau dirawat indoor Barulah kalian outdoor kan Gitu Terus Next TR07 Doain aja Itu aja jawabannya Next lagi Zewanya Sebastian Kalau ukuran dan umur surkata Yang sudah siap Berit berapa? Ukuran ya Di atas 40 cm lah Umurnya? Umurnya ya Umurnya susah Dia badannya bohong surkata Masih 10 tahun Masih kecil Next Terakhir ya Terakhir aja ya Oke Sip Terakhir cepat Ari Ibrahim 113 Apa ada kontes reptil Kategori kura darat om? Atau dengan spesies-spesies tertentu? Biasanya ada Biasanya kalau kalian ke pameran tuh Di Jakarta misalnya Kayak om David pernah tuh Kemangga 2 Square ya Suka ada pameran tuh Biasanya kalau kura-kura darat Dia Kontesnya tuh Open tortoise ya Open tortoise tuh Kalian bisa masukin Kura-kura darat apa aja Ya nanti Dipilih sama jurinya tuh Siapa yang terbagus Juara 1, juara 2, juara 3 ya Biasanya juaranya sampai 3 Kalau kemarin terakhir Wah sekarang kan udah susah ya Corona ya Cuman dulu terakhir om David Dateng ada yang juara Satunya itu Aldabra yang smooth banget ya Bicin Keren banget tuh Uh Gila keren Yang keduanya Juaranya Sukata Tiger Sukata Tiger kalau gak salah Apalbino ya Ya pokoknya gitu lah Pokoknya open tortoise Biasanya yang dilombain Atau ada juga yang Lomba kura-kura darat Paling lomba ini Lomba balapan kura Balap kura Paling itu doang Yang dilombain Lama kayaknya tuh Itu aja sih yang om David tau Ya mungkin temen-temen lain Ada yang lebih tau dari om David ya Oke sayang udah habis Oke Itu aja videonya Jawaban Q&A Dari temen-temen di Instagram Thank you yang udah berpartisipasi Jangan lupa yang belum subscribe Tolong di subscribe Di like Di share Juga di komen channelnya Om David Sulkata Bye Dadah